Halo teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Tami Oficial Channel yang akan memberikan informasi terbaru dari Pulau Bali Dan malam ini saya sedang berada di Jalan Legian, jalan yang cukup populer untuk para turis, turis lokal maupun turis mancanegara Hari ini, tanggal 2 Februari, datang ke jalan ini untuk memberitahukan kepada kalian situasi terbaru dari jalan ini Dengan mengendari sepeda motor, saya melaju di sepanjang jalan ini Dan sekarang itu menunjukkan jam 10 malam, tidak banyak aktivitas di sekitar jalan ini Tapi ada juga beberapa bar, restoran, dan toko yang masih buka Dengan harapan ada turis lokal datang untuk berbelanja Karena memang turis dari mancanegara belum bisa datang ke Bali Dan rencananya pada tanggal 4, pintu internasional sudah dibuka kembali untuk bisa langsung datang ke Bali Tapi saya tidak terlalu yakin dengan hal itu Dan saya juga mendengar kabar bahwa Singapura Islands pada tanggal 14 Februari mendatang Akan datang ke Bali Dan saya harap itu benar terjadi Apakah itu benar? Apa tidak? Hanya waktu yang bisa menjawab Oke guys, inilah situasi yang terjadi di jalan legian ini Dan sekarang saya sudah hampir sampai di Ground Zero atau Monumen Bali Kepada semua penonton yang menonton video ini Tolong berikan dukungan Anda kepada channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video tentang Pulau Bali Sekarang saya berada di depan Monumen Bali Tepatnya di depan VIP Yaitu sebuah bar yang menyanyikan masakan dan juga live musik Yang sedang buka pada saat ini Dan cukup ramai disini Banyak sekali pengunjung dan sepeda motor lewat disini Dan semoga ke depannya Bali tambah ramai oleh pengunjung Itulah harapan kita semua yang ada di Bali guys Audio asli di tempat ini saya matikan karena mengandung unsur copyright Jadi saya ganti dengan musik lain Di area tempat ini Masih banyak lagi tempat-tempat untuk menikmati suasana malam hari di Bali ini Di antaranya ada engine room Ada bonti Ada pedis Ada apache Yang tetap beroperasi sampai saat ini By the way Saya akan mengambil video di jalan legend ini sampai ke jalan pantai kuta Jadi terus ikuti saya ya Jangan lupa untuk menikmati suasana malam hari di Bali Saya sudah mulai berjalan lagi menyusuri jalan ini Inilah engine room guys yang tetap buka Dan di depannya itu ada pedis ada bonti ada apache Salah satu diskotik yang cukup populer di daerah legian Bali ini Inilah guys meskipun saya lihat sepi sekali para pengunjung yang datang ke tempat ini Dan di sepanjang jalan ini Juga banyak lagi Seperti diskotik Lexi Dan juga Angkringan-angkringan yang pinggir jalan Ada bar juga yang tetap beroperasi Jadi inilah guys situasi yang ada di jalan legian ini pada tanggal 2 Februari Terima kasih telah menonton Dan sekarang saya hampir sampai di perubatan Bemo Corner Dan saya akan berok ke kanan ke jalan pantai Dan inilah situasi yang terjadi di jalan pantai ini pada malam hari Yang tempatnya sangat sepi guys Dan hampir semua toko disini tutup Inilah teman-teman situasi di jalan pantai ini Terlihat gelap Dan semua toko Hampir semuanya tutup Terima kasih telah menonton Dan inilah situasi di area Kuter Square pada malam hari Yang tampak sepi Tapi masih ada Lumayan banyak Mobil atau sepeda motor yang menuju ke arah pantai Kuter Dan saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju pantai Kuter Inilah situasi saat ini Tidak jauh berbeda dengan jalan sebelumnya Yaitu gelap Sepih Dan di depan saya ini ada sebuah hotel besar Yaitu Hotel Grand Ina Dan di depan Hotel Grand Ina itu ada Gerbang Pantai Kuter yang cukup gelap juga guys Dan saya terus berjalan Menyusuri jalan pantai Kuter ini Tepatnya di depan Hedrock Cafe Inilah situasinya guys Dan mungkin ini Akhir dari video saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Tonton video selanjutnya Karena Saya akan melanjutkan perjalanan saya Ke Gang Popis 1 Seperti apa situasinya jika malam hari Jangan lupa tonton videonya Besok Terima kasih ya guys Terima kasih sudah menonton